Intro Statement-statement di luar sana seolah-olah yang kita bicarakan pada tanggal 20 April disini Hal lain, padahal yang kita bicarakan hal lain Ya, di luar sana banyak dudukan-dudukan katanya di kompres tanggal 20 April 2022 Seolah-olah kita mengatakan disini institusi beraditi dasar Seolah-olah ada juduhan begitu, padahal waktu itu yang kita bicarakan adalah soal keabsahan anggaran dasar Dan akibat hukumnya Jadi pada waktu itu sama sekali tidak ada pembahasan soal apakah institusi beraditi sah atau tidak Itu tidak dibahas dan tidak ada yang menyebutkan itu Karena Hormat Paris adalah seorang doktor yang tidak mungkin segoblok gitu Oke, sekarang kita ulang lagi karena tanggal 20 April kan kalian tidak melihat bahwa bukti-bukti nyata Hotman itu hanya bicara dalam koridor Apa yang disebutkan dalam fakta-fakta hukum di putusan pengadilan Hanya itu Dan sekarang kita akan melihat dulu Anda sudah punya Nanti soal apa artinya ini Sebaiknya para tim independen ahli hukum di samping saya yang akan menjawab Yang pertama, ini yang paling penting Putusan pengadilan negeri Lumpu Pakam Disini disebutkan di amat putusan Ya, saya bacakan ya Nanti jangan dipikna lagi Oke, tarik kacamata dulu Oke Di amat putusan pengadilan negeri Lumpu Pakam Disebutkan di situ bahwa Para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum Disebutkan juga Menyatakan ini yang paling penting ini sekali Kalau Anda yang terhati hukumnya Menyatakan patah dan atau tidak berkekuatan hukum Dengan segala akibat hukumnya Itu yang penting Dengan segala Jadi, batal dan akibat hukumnya juga batal Yaitu keputusan nomor 104 Berada di 2019, tanggal 5 September Tentang perubahan anggaran dasar Jadi, dalam amat putusan ini disebutkan Batal anggaran dasar Dan akibat Nah, ini jadi Akibat hukumnya Itu Kalau seorang ahli hukum Langsung ngerti Oh, yang batal itu apa saja Itu yang kita bahas waktu itu Anggaran dasar dan akibatnya Jadi, kalau ada yang mengatakan Pak, Pak, mengatakan institusi itu Itu di dasar Itu pinggan dan bohong Karena saya tidak sebodoh itu Itu satu ya Anda sudah punya Silahkan Nanti mereka akan membahas Tentang apa arti Batal akibat hukumnya Oke Yang kedua Juga beredar di luaran sana Katanya yang dibatalkan ini Dari anggaran dasar Sudah disahkan di UNAS 7 Oktober 2020 Itu tercantum dalam Kedusan pengadilan tinggi Medan Dan ternyata Disebutkan disini Pengadilan tinggi pun Sudah memberikan tangkapan Atas itu Yaitu Di halaman 35 Nah, di halaman 35 Disebutkan disitu Kalau ada paca Ini dia nih Munas 7 Oktober 2020 Dilaksanakan Munas ketiga berani Melalui jumitik Yang salah satu Salah satunya Telah mengesahkan Anggalan dasar Berani Yang menjadi Objek perkara ini Artinya apa? Yang dibatalkan Dari oleh pengadilan Objek perkara ini kan Perubahan anggaran dasar Yang dibatalkan Dari oleh pengadilan Oleh Munas Disahkan Jadi Swasta Menesah Menesahkan Membuat putusan Yang menesahkan Yang sudah dibatalkan Penadilan Terserah Kepada ahli Nanti bagaimana Penampirannya Ya Dan kemudian Itu dipakai Sebagai alasan Untuk Banding Dengan mengatakan Kami sudah sahkan ini Anggalan dasar Tolong Banding kami Dikabulkan Ternyata Penadilan tinggi Tetap ngolak Tetap Anggalan dasar kau Batal Sampai kasasi Batal Jadi Yang bertersebar Di luar yang mengatakan Yang disahkan Di Munas itu Anggalan dasar baru Di luar yang dibatalkan Itu bertentangan Dengan Isi putus Pengadilan tinggi Bahkan Tiga kali Disebutkan disini Bahwa yang disahkan Itu adalah SK104 Yang dibatalkan Oleh pengadilan negeri Di halaman 35 Halaman 34 Dan halaman 40 Berulang-ulang disini Dalam memori Banding dari Banding yang mengatakan itu Jadi Lagi-lagi Saya hanya sebatas Pucusan Karena saya tidak tertarik Menjawab 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 Apapun Saya tertarik Karena Terus-terusan Saya dilenek Begini Pameling wanita Dan sebagainya Makanya saya jawab Sekarang Saya hanya Sepanjang Membahas Hukumnya Disini disebutkan Tiga kali Oleh memori Banding berani Bahwa Yang disahkan Dimunasi itu Adalah Surat Perubahan Yang karena Sudah dibatalkan Jadi Dipatalkan oleh pengadilan Disahkan mereka Tapi oleh pengadilan Dipatalkan lagi Dibatalkan lagi Ini kasasi Jadi Mana yang sah Anda silahkan Tafsirkan Yang kedua Yang juga Saya bahas Waktu itu adalah Apakah ada SK menteri Hukum dan HAM Baik terhadap Perubahan Anggaran dasar Maupun terhadap Susudan pengurus yang baru Karena itu Diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 tahun 109 Nomor 3 tahun 2016 Di pasar 17 Perubahan Anggaran dasar Harus Disahkan Dan juga Kepengurusannya Itu yang saya Tanyakan Waktu itu Oke Jadi Sekali lagi Yang saya Bahas Berulang-ulang Adalah Praktah Hukum Dalam Pertusan Sepanjang Menyangkut Sepanjang Menyangkut Pembatalan Perubahan Anggaran dasar Tidak Tidak Ada Lebih dari Situ Hal lain Mungkin sebelum Saya kasih Ke Ahli-ahli Ini Anda Contoh Begini Apa Beda Perseruan Terbatas Dengan Dewan Direksi Kalau Suatu Anggaran dasarnya Disebutkan Catat Apakah Dewan Direksi Itu Sah Ya Apakah Surat-surat Yang ditandatang oleh Direksi PT Sah Kalau Anggaran dasarnya Sudah catat Sudah dibatalkan Pengadilan Karena Direksi Itu Ditujuk oleh Ditujuk Persekan Anggaran dasar Kalau Misalnya Direksi Perseruan Terbatas Dutan Dutang Manus Surat Bagaimana Nasibnya Itu Kira-kira Jadi Sekali Lagi Anda Pakai Itu Bahwa Saya Tidak Menyebutkan Saya Tidak Pernah Menyebutkan Suatu Institusi Beraditi Dasar Saya Hanya Membahas Tentang Perubahan Anggaran dasar Yang dibatalkan Oleh Pengadilan Dan Akibatnya Terhadap Turunannya Kepengurusan Berikutnya Bukan Terhadap Institusi Itu Dari Saya Dan Untuk selanjutnya Saya kasih dulu Kepada Pak Sugeng Tolong Dibahas Pak Apa Arti Putusan Ini Apa Arti Batal Batal Itu juga Akibat Hukumnya Juga Batal Apa Artinya Selamat Pak Terima Terima Kasih Bang Watman Baik Saya Kenalkan Dulu Posisi Saya Saya Sugeng Teguh Santoso Ketua Umum Persaudaraan Penasihat Hukum Indonesia Atau Dikenal Dengan Peradip Pergerakan 2004 Bahkan Sebelum 2004 2002 Saya Terlibat Di dalam Penyusunan Kode Etik Advokat Indonesia Yang Diintegrasikan Di dalam Undang-Undang Advokat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Kemudian Menjabat Sebagai Sekretaris Dewan Kehormatan Pusat Peradi 2005 Sampai Dengan 2015 Ketika Peradi Masih Sebagai Organisasi Single Nah Hari ini Saya Diundang Oleh Rekan Hotman Untuk Bisa Memberikan Pendapat Saya Ya Kalau saya Dibilang Ali Itu Biar Terserah Bang Hotman Tapi Saya Menyatakan Pendapat Saya Terkait Dengan Isu Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakal Saya Langsung Kepada Tadi Rekan Hotman Bagaimana Memaknai Menyatakan Batal Dan Atau Tidak Berkekuatan Hukum Dengan Segala Akibat Hukumnya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Penimpunan Advokat Indonesia Nomor Kep 104 Peradi DPN 9 Romawi 2019 Tanggal 4 September 2019 Tentang Perubahan Anggaran Dasar Jadi Keputusan Inilah Yang Dirujuk Menjadi Perubahan Anggaran Dasar Peradi Yang Dikatakan Sebagai Perubahan Kedua Ya Nah Atas Perubahan Tersebut Menjadi Dasar Untuk Kemudian Sebagai Rujukan Di dalam Munas Tiga Peradi Munas Tiga Peradi Yang Dilaksanakan 2020 Mengalui Zoom Meeting Dimana Dalam Munas Tersebut Terpilih Ketua Umum Yang Kemudian Membentuk Dewan Pimpinan Nasional Kita Ketahui Bahwa Ketua Umum Nya Adalah Rekan Advokat Oto Hasibuan Bagaimana Memaknai Menyatakan Batal Dan Atau Tidak Berkekuatan Hukum Dengan Segala Akibat Hukum Nya Surat Keputusan 104 Tanggal 4 September 2019 Tentang Perubahan Anggaran Dasar Itu Bermakna Bahwa Setiap Produk Yang Merujuk Kepada Surat Keputusan 104 Yang Dijadikan Sebagai Dasar Perubahan Anggaran Dasar Kedua Yang Kemudian Menjadi Dasar Terpilihnya Di Dalam Munas Tiga Peradi Saudara Oto Asibuan Bermakna Semuanya Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat Termasuk Jabatan Saudara Oto Asibuan Ini saya Tegaskan Ini Perdefinisi Hukumnya Pertanyaan Selanjutnya Bagaimana Produk Kerja Organisasi DPN Peradi Yang Ketuanya Rekan Advokat Oto Asibuan Kalau Merujuk Kepada Putusan Ini Maka Dinyatakan Juga Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Produknya Apa Organisasi Advokat Berdasarkan Undang-Undang Advokat Berundang Melakukan Pendidikan Khusus Profesi Advokat Itu Menjadi Di Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Atau Batal Kemudian Ujiannya Juga Ya Kemudian Termasuk Pengangkatannya Ini Menjadi Akibat Dari Putusan Ini Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Dalam Posisi Saya Bukan Sebagai Timnya Rekan Hotman Ya Saya Dalam Posisi Sebagai Advokat Dan Juga Ketua Umum Perladi Pergerakan Sementara Itu Dulu Pertanyaannya Pak Ya Terima Terima Tidak Tidak Terima kasih.